Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat-sobatku semuanya yang masih setia menonton atau menyimak video-video saya terima kasih buat para teknisi listrik kandang ayam close house ataupun para peternak para ABK semua saja yang menggunakan airtron 612 bisa disimak ya video ini karena mungkin bermanfaat apa yang akan saya bahas di sini adalah kode nomor 20 ini ya yaitu growth day apa itu growth day mungkin ada beberapa yang belum paham ya kalau yang sudah ada yang sudah paham yang syukurlah Alhamdulillah buat yang belum paham bisa disimak mungkin bisa membantu apa itu growth day growth day adalah kurva setting suhu berdasarkan umur ayam jadi gini ketika kode 20 ini di input nol pada hari ini maka secara otomatis settingan suhu mengikuti tabel settingan growth day start hari ini nah penjelasannya nanti masalah growth day berada di kode 31 atau di kode 31 fan stake t-course untuk untuk kurva fan ya untuk settingan fans dengan untuk 32 yaitu untuk hit 33 untuk full stack oke sekarang sekarang kita kita pergi ke penjelasannya ya di halaman 3 di halaman halaman 18 kode 31 fan stake and required fan temperature code atau tico adalah sebuah table untuk menurunkan dengan setting suhu permintaan berdasarkan hari pertumbuhan ayam ini contoh tabelnya begini ya kode 31 kemudian jika muncul D1 required fan temperature of stack 1 diisi dengan 33 ini contoh day of stack 1 0 hari 100 hari 0 hari creek ready rain temperature of stack 2 30 day of stack 2 7 hari ini sampai day stack 3 ya di sini di 5 hari cara kerjanya bagaimana ini ya ini tabelnya jadi ketika day of stack 1 atau day 1 di input 33 tadi maka settingan awal hari ini masuk ayam itu adalah 33 derajat celsius kemudian besok hari kedua akan turun menjadi 32,5 hari ketiga akan menjadi 32 dan begitu seterusnya yang mengikuti kurva sampai sampai ke D2 atau day of stack 2 sehingga sampai settingan suhu di 30 derajat celsius ini tadi kan kita settingnya kan di 30 ya ini prefer vent temperature of stack 2 30 nah ini akan ketemu 30 lalu yang ini kan yang D3 nya kan diisi 28 maka ketemunya D3 ini di hari ke-11 ketemu settingan 28 sampai D4 bisa disetting terus ya nanti selisihnya berapa rumusnya rumusnya seperti apa seperti ini ya rumus grafik menurun perbedaan suhu permintaan D1 dan D2 dibagi selisih jumlah hari D1 dan D2 contoh menggunakan tabel di atas yang tadi ya penurunan per hari D1 ke D2 sama dengan 33 dikurangi 30 per 7 dikurangi 1 7 ini kan tadi ini ya 7 ini lah day of stack 2 7 hasilnya ini 6 ini 3 berarti 3 per 6 sama dengan 0,5 derajat celsius per hari kemudian untuk penurunan yang D2 ke D3 ini 5 hari ya jadi penurunan per hari D2 ke D3 sama dengan 30 dikurangi 28 sama dengan 2 per 5 dikurangi 1 sama dengan 4 jadi 2 bagi 4 ini masih sama ya 0,5 per hari nanti saya kasih contoh yang lain ini contoh yang lain ya D1 diisi 33 dayenya diisi kosong yang D1 nya D2 untuk find time of stack 2 30 kemudian day of stack 2 D2 day of stack 2 4 day 4 hari jadi 33 dikurangi 30 per 4 dikurangi 1 hasilnya 3 per 3 jadi penurunannya per harinya 1 dari dari umur 0 1 sampai umur 3 hari ya nah ini tadi jika kita isi ini 4 ya berarti sampai disini nah ini penurunannya 1 1 dari 33 32 32 langsung 31 langsung 30 gitu ya mungkin bisa dibahami enggak ya penjelasan saya ini kalau belum ada yang jelas bisa ditanya di kolom komentar ya nah untuk tabel tabel kurva untuk settingan ini teman-teman bisa minta ke PT yang menjual di UC nya ini saya ada contoh untuk Sohman ini untuk petelur nanti teman-teman bisa minta yang khusus broiler kurvanya seperti ini contohnya dari 1 sampai di 2 ini antara 35 hingga 36 ini pilih salah satu aman masih aman ya 35 atau 36 dari 3 sampai 4 33 sampai 34 ambil saja yang ini contohnya kan nah yang depan pun bisa ini sebagai contoh saja cari di internet banyak lah ya mungkin itu saja barangkali bisa membantu saya akan saya akan bahas untuk semua kode dari kode 00 disini tapi di lain video ya maka dari itu tonton terus simak terus channel saya saya akan bahas seputar kontroller pada harnaan ayam barangkali bisa membantu yang belum tahu ya itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh